Demikian lagu Indonesia Raya dan himna Universitas Bina Insani yang telah kita dengarkan bersama-sama. Semoga dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya semakin menumbuhkan rasa semangat kita, cinta dan bangga kita sebagai bangsa Indonesia. Pada sesi acara selanjutnya yaitu sambutan dari Rektor Universitas Bina Insani kepada Bapak Dr. Indra Mu'is SSMM, kami persilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih Bu Intan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita hormati Bapak-Ibu di jajaran Rektorat, Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 2, Ibu Dekan Fakultas Informatika, Ibu Dekan Fakultas Bisnis, dan para Bapak-Ibu Kajur yang hadir pada hari ini, serta adik-adik mahasiswa dari Bina Insani University yang saya cintai, dan teman-teman dari berbagai kampus yang turut hadir pada hari ini dalam kegiatan yang luar biasa ini. Kita coba untuk membedah buku Simponi Kewirausahaan yang dalam hal ini salam takzim saya buat Bu Nining, Perwat Mini, dan Bu Kristiana yang berkenan untuk hari ini membahas buku yang dibuat, Simponi Kewirausahaan. Hari ini kita mari anjatkan puji dan syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang kita terima pada hari ini, terutama nikmat pada saat ini kita diberi kesehatan, dan kita sekarang ini masih dalam sesuatu pandemi COVID-19, tapi Alhamdulillah ini Bekasi menunjukkan indikasi yang baik, dan semakin baik mudah-mudahan hampir tidak ada lagi zona merah di beberapa kelurahan, dan Alhamdulillah secara herd immunity kita sudah mencapai 8,92 persen ya. Jadi hampir 100 persen dari warga kota Bekasi ini sudah dipaksin, dan ini tentunya adalah tanda-tanda baik bagi kita semua. Dan syukur yang kedua, kita pada hari ini, pada tanggal 28 Oktober 2021, mengadakan kuliah atau seminar atau sosialisasi bedah buku ini dengan tajuk yang luar biasa, Simponi Kebirausahaan. Ini memang perjuangan kita sebagai anak bangsa ya, agar menciptakan para pengusaha-pengusaha muda ke depan gitu ya, yang dianggap bisa mengatasi berbagai permasalahan bangsa kita. Kalau kita telisik lebih jauh, keusahaan itu mampu untuk mengatasi atau menurunkan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran, dan kita bisa menciptakan lapangan kerja gitu ya, dengan banyaknya pengusaha-pengusaha yang melahir gitu, maka kita bisa memberikan banyak lapangan kerja ya, kepada bangsa kita. Oleh karena itu, makanya orientasi kita, kita perlu rubah gitu, dari seorang pegawai atau karyawan, kita mencoba untuk menumbuhkan ya, kewirausahaan. Dengan harapan terjadi pergeseran dari job seeker gitu, para pencari kerja menjadi job creator ya, orang-orang yang menciptakan pekerjaan. Nah inilah yang menjadi pahlawan-pahlawan bangsa ke depan. Kalau Peter Drucker itu bilang, kita usahakan agar persentase pebisnis atau pewirausaha di sebuah negara itu, kalau bisa lebih dari 2 persen gitu ya. Dengan bisa lebih dari 2 persen itu, maka kemakmuran dan kemaslahatan bangsa akan terjamin. Kesejahteraan dan kemakmurannya akan terjamin. Sehingga acara ini menjadi penting. Pada hari ini juga saya sekedar menyampaikan flashback bahwa 28, kurang lebih 82 tahun yang lalu, atau ya tepatnya di tanggal 28 Oktober tahun 1928 gitu ya, itu anak-anak muda kita mengikrarkan sumpah pemuda. Ada tiga sumpah yang disampaikan. Yang pertama adalah bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, terus berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. dan semangat sumpah pemuda itu yang kita kuatkan, yang kita komitmenkan sebagai bangsa, agar kita selalu mencintai bangsa kita ini. Nah, kalau kita mencintai bangsa kita ini, maka jadilah bagian dari problem solver dari bangsa kita. Nah, saat ini permasalahan yang hebat dari bangsa kita adalah sempat turunnya pertumbuhan ekonomi kita, dan kita berusaha untuk menggeliatkan lagi perekonomian kita melalui kewirausahaan. Ya, mudah-mudahan pada hari ini adik-adik mahasiswa bisa menjadi terinspirasi dari materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber kita, Bu Ninding Peruatmini dan Bu Kristiana Widjawati. Mungkin itu saja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, sekiranya dalam hal penyambutan, penyelenggaraan kegiatan ini, ada hal-hal yang kurang berkenan, sungguhnya tidak ada tentunya gading yang tidak retak ya, pasti saja ada kesalahan di sana-sini, atas kesalahan itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih saya kepada pihak-pihak yang telah mewujudkan kegiatan ini, dari Perpustakaan Pina Insani University yang sudah meng-organize event ini, dan disupport oleh teman-teman yang ada di dosen di Fakultas Bisnis. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua. Demikian, mebilahi topik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bu Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.